Di tengah perang memanas antara Hamas ke Israel, disebut ada campur tangan dari Iran, hal itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken. Lantas inilah respons dari Presiden Iran, Ebrahim Raisi, dikutip dari Tribun News, Ebrahim memang menyatakan dukungannya terhadap serangan Hamas. Ia pun mengatakan Israel perlu dimintai pertanggungjawaban karena membahayakan wilayah tersebut. Namun penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safafi menjanjikan dukungan ke Hamas melawan Israel, hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasr Kanani, ia turut menyatakan dukungannya terhadap perlawanan anti-Zionis di seluruh wilayah. Mereka menunjukkan video anggota parlemen yang meneriakan dukungan terhadap Hamas, bahkan televisi pemerintah Iran menayangkan video anggota parlemen berdiri dan menerikakan matilah Israel. Terima kasih telah menonton!